Assalamualaikum Wow, baksonya sedajar Aduh, aduh, aduh Bapak namanya siapa? Payetno Udah berapa lama jualan? Udah baru 10 tahun Lama ya? Tuh, ya ampun Baksonya gede-gede banget Ya Allah Nah, saya mau dong Ini udah siap, tinggal dikuahin doang kan Sambalnya bener gak? Bener Oh, saya mau ya pak Yuk Pak, tunggu di meja ya pak Udah sabar guys, lo makan basonya Hai hai hai, mana suaranya yang udah lapar? Lah, rame banget tuh Yaudah yaudah, tunggu ya Kalian mau aku ajak nih makan ke Baso Mulyo Joyo Yang ada di daerah Jakarta Timur Tempat ini udah buka dari tahun 2007 Dan sehari bisa ngabisin 10-12 kg daging Mantep banget kan? Langsung aja yuk kita lihat semuanya Selain baso super disini juga ada baso merconnya Yang ngebedain adalah baso mercon itu Di dalamnya ada daging cincang yang sudah dilumuri dengan sambal merconnya Sedep banget deh guys pokoknya Yang basonya udah Sekarang kita buka nih ke mie ayamnya Kita siapin dulu nih perbumbuannya Abis itu kita perbus mie-nya sampai mateng Abis itu langsung aja deh kita taruh si mie-nya di mangkok yang udah dikasih bumbu Langsung aduk-aduk sampai rata Baru deh kita taruh si ayam dan sawinya Plus pangsit gorengnya Duh udah peroncongan banget nih menurut aku Lagi hot-hotnya makan baso paling endul paling tepat ya Bener guys ya di mu yoco yoco laliyo Penasaran si kuahnya dulu ya guys Suruput Bismillahirrahmanirrahim Wih Ini baso cincang Tuh Baso super Bismillahirrahmanirrahim Habis diracik makin tambah sedap Baksonya tuh bener-bener mantepnya Pol abis Waduh ini sih siap-siap gak guys Makan bakso sambil kepedesan Bikin melek nih pedesnya Sederhana Tapi rasanya mewah banget Lihat Isi yang dalam tuh penuh banget dengan daging cincang yang seger Dan rasa aroma keladunya berasa banget Hmm Yep Pakein kecap Hmm Parah Tapi ini tuh punya rasa gurih banget Ini lahir-lahir-lahir Wuih Hmm Mantep ini rasanya The best Guys Saya mencintai racikan saya sendiri Aku tuh poses banget guys Aku juga Sama racikan aku Which is racikan aku tuh adalah Sambel Tanpa kecap Pake cuka Dan tanpa saus Dan ini racikan aku banget dah Lanjut kita mau cobain baso merconnya ya guys Lihat dong Lihat dong Lihat dong guys Tuh Cabenya udah main-main Coba ya Si basonya endul Apalagi ada daging cincang di dalamnya yang sudah berasa wangi dan harum Aduh Gusti Nyut-nyutan ladana Nyut-nyutan Nabi Wir Edun ladana Eh Nempel Cabenya tuh kesegumpal guys Segenggam Ya Allah Ya gak sih Aduh ini Yang aku suka Adalah Dia tuh gurih banget guys basonya Serius Dia tuh gurih banget Tapi dia tuh gak keasinan Aneh banget Jadi dia tuh Dia tuh pas banget kayaknya komposisi bubu-bubunya dia udah tau Sama Racikan basonya juga udah enak Jadi Sepuluh tahun loh dia berkarya Sepuluh tahun berkarya ya Jadi si basonya Dia udah ngegulung baso udah sepuluh tahun Adonan si basonya tuh sendiri udah enak gitu loh Ya Ngerti gak sih kayak Bahan baku basonya tuh juga udah enak Jadi kayak ada rasa mericanya yang aku suka Pakein cawes ya Nih Nih Jadi biar lekoh gitu Ini pake kerupuk enaknya Nih mas dimas Begini kuahnya Cocol-cocol Cicu sambolnya ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Aku suka banget Kalau ada kombinasi baso Sama tahu putih Dari dulu Pas makan tahunya Makin nabat tekstur Dan rasa yang baru Di dalam mangkok ini Tahunya tuh bener-bener lembut loh Dan dia kayak 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 siomaya Iya Iya kan Tuh Tersi banget rasanya juga enak Astaga Nikmat banget Baso mercon ini Di dalamnya juga ada daging cincang Campurin sama sambal mercon Endul Lanjutin Lanjutin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tekstur mie nya tuh bener-bener Nyoy banget Sedep rasanya Apalagi abis diracik Makin mantep sedep Asli guys Wah enak guys Ini mie nya Dia tuh mie nya agak-agak Enggak yang empuk banget Pas masaknya Penyal Aku bukan masih agak penyal Tapi ada kekek-kekek gitu Masih di teksturnya Wah Sama ayangnya tuh enak ya Ayangnya potongannya juga gede-gede Ini kayak definisi bener-bener real Mie ayam kampung yang Derhana Tapi rasanya tuh Bermin membuka banget Dari rasa ayamnya Bumbunya Gitu tuh Ya Dan potongannya juga banyak banget Gak seuprit aja Tunggu lihat guys ayamnya Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Makan mie pake baso Pake pangsit Lengkap guys Ayo yang mau cobain Langsung mampir aja Pangsitnya enak banget Gembut banget Apanya basonya? Pangsitnya Gembut banget kan? Tuh Kurang eh dulu kalo gak pakein cabai ya Ya kita coba pangsitnya dulu ya Tuh Hmm Tuh Aduh Aku terjebak dalam semrotan cabai aku tadi Hihihi Iya kamu tuh sambalnya lagi banyak banget loh Cez Dari tadi Banyak banget parah Keenakan ya? Itu enak banget sumpah Aku suka rasa kecapnya di ayamnya Guri-guri manis gitu Teksterminnya juga bagus Basonya selalu melembut banget Pangsitnya enak banget Pangsitnya enak banget Enak sekali Oh But don't give me no time Oke guys sekarang lagi Laktunya untuk kita kasih nilai buat Jangan buru-buru dong Yang ambu dong Ini pemirsa juga pada nungguin Nilainya berapa buat Mulyo Joyo Baru ini Mulyo Joyo Nilainya adalah Sembilan Sembilan Kombrek Wow Rasanya bener-bener autentik banget Aku rindu banget Basu abang-abang yang suka keliling Betul Jadi ingat jaman dulu suka ada yang keliling-keliling dikombak rumah ya kan Pertahankan ya endul Oke bikin lapar Afro Yes Yes